Intro 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 Ya gambar kuda ya 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 Dirimu yang sudah recording ya tapi ini masih koneksinya Pur katanya sabar lu Sabar Ya oke Silahkan Oke Bang Rudy Sebelum saya bertanya Oke saya bertanya terlebih dahulu Bang Rudy Menguasai bahasa Ibrani Tidak Menguasai bahasa Yunani tidak Tidak Oke berarti umat terjemahan ya Enggak Oke Enggak Sementar Lebih parah lagi dikelian Ketika Allah berfirman kepada Musa Itu menggunakan bahasa Ibrani Tetapi ketika diaturan jadi bahasa Arab Oke oke Satunya agama yang tidak diterjemahkan hanya orang Ibrani Orang Yahudi Tidak ada yang bisa menampas di luar Yahudi Oke 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 Pertanyaan tadi itu hanya intermesos saja ya Oke Oke Ya saya Sebelum bertanya Lebih lanjut Ya Saya akan memberitahukan dulu Bang Rudy Bahwasanya Di dalam perspektif iman kami Bahwa dan Nabi dan Rasul itu memiliki empat karakter Yang harus dimiliki Bicara Bicara iman kalian atau bicara iman kami Diperjelas dong Katanya Yang bertanya sama aku Ya saya bertanya kepada Bang Rudy Tapi sebelumnya saya sampaikan Ya saya sampaikan terlebih dahulu Ini intronya Silahkan Ya Kalau di dalam perspektif iman kami Yang namanya Nabi Yang namanya Rasul Ya memiliki empat sifat Atau empat karakter Ini wajib Pertama Ya Sifat Nabi dan Rasul itu adalah sidik Ya dalam bahasa Arab Sidik itu adalah benar Sangka sidik itu penyidikan terus Bukan Sekarang aku tanya Sekarang aku tanya Yesus itu benar atau tidak Loh Sekarang dirimu Salah satu sifatnya kamu bilang benar Ya Apakah dia toko hayalan Atau toko benaran Enggak Jalan ke benaran Bentar Jangan dipotong dulu Ini menyangkut sifat ya Karakteristik yang dimiliki oleh seseorang Dalam hal ini Yesus berkapasitas sebagai Nabi dan Rasul Apakah dia benar Tutur katanya benar dapat dipercaya Jangan Jangan kau Pilatus saja sudah menguji Oke Kesalahan sama orang ini Berarti benar Oke Benar ya Sifat yang kedua itu adalah Sifat yang kedua itu adalah tabli Apa? Tabli Ya Mohon maaf Bukan tabli Sifat yang kedua itu adalah Sifat yang kedua itu adalah amanah Jadi setiap Nabi Setiap Rasul itu Ya Amanah Dapat dipercaya Tidak mungkin seorang Nabi Seorang Rasul itu bersifat hianat Yang ketiga adalah tabli Tabli itu mewartakan Ya Menyampaikan Yang ke Empat adalah Cerdas Jadi seorang Nabi Seorang Rasul itu pasti Memiliki kecerdasan Tunggu dulu Takaran cerdas ini gimana? Apakah bisa baca tulis? Atau gimana? Jangan bahas itu dulu Ya Kecerdasan intelektual Oke oke Kalau Jangan lari ke Umi ya Nanti pembahasannya lagi Ya Yang kedua Saya mau tanya Ya Jadi kan Bang Rudy menyertakati Bahwa Yesus itu Memiliki kecerdasan Dia menyampaikan firman Tuhan Ya Kemudian dia amanah Dapat dipercaya Yang pertama Yang pertama Dia adalah orang yang berkata benar Ya Nah Saya bertanya ke Bang Rudy Ya Apakah Bang Rudy sempat bikin video Bahwasanya Ya Waktu membahas tentang terjemahan Bang Rudy mengatakan Tuhan itu mahatau Maha tahu segalanya Termasuk dalam hal ini adalah Mengetahui bahasa Bukan begitu Ya Begitu Begitu Nah Ya Coba Buka Mazmur Ya Pasal 139 Ayat 4 Mazmur Mazmur berapa? Mazmur 139 Ayat 4 Wah Ini kayaknya Sudah persiapan yang matang ini Enggak Biasa aja saya 139 ya Ya Ayat Ayat 4 Ayat Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan Sesungguhnya semua telah kau ketahui Ya Tuhan Terus Ya Disini maksudnya apa? Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan Artinya sebelum aku berucap Nah Berucap disini apa julu Jangan kau bilang misalnya aku mau berucap pada si A, si B, si C Ya Kalau kita merujuk kepada ayat ini kan Kepada si Mazmur Engkau mengerti pikiran A Bahwa Tuhan sudah mengerti pikirannya si Daud Raja Daud loh ya Ya Ayat 2 Engkau mengetahui kalau aku duduk atau berdiri Engkau mengerti pikiranku dari jauh Engkau meriksa aku kalau aku berjalan dan berdiri Sekali di alamku kau Tunggu dulu dibaca kan Sebab sebelum lidahku mengeluarkan perkataan Sesungguhnya Semua telah kau ketahui ya Tuhan Berarti betul bahwa Tuhan itu mengetahui Sebelum kita berkatapun Tuhan sudah tahu Bahwa kau mau ucapkan ini ya terus Ya berarti Berarti Tuhan itu mau mengetahui Ya Sekarang aku tanya Yesus menurut Bang Rudi Tuhan apa bukan? Yesus menurutku Ya menurut iman Sebentar Aku tidak pernah mengasih sesuatu itu menurutku Tetapi menurut Bible Ya kan Sesuai Yohanes 1 ayat 1 Firman bersama-sama dengan Allah Maka Firman adalah Allah Oke Berarti menurut Bang Rudi Yesus itu Tuhan Ya Terus Syaratnya Yohanes 1 ayat 1 ya terus Tuhan Oke Tuhan Tuhan itu menurut Mazmur atau kitab Jabur Daud Ayat Pasal 139 ayat 4 Tuhan itu maha mengetahui Ya Segala isi hati kita Segala pikiran orang lain itu diketahui oleh Tuhan Betul Ya Dan pertanyaan yang kedua apakah Yesus Tuhan Menurut Bang Rudi Tuhan berdasarkan Yohanes 1 ayat 1 Ya Sekarang buka Injil Markus pasal 13 Eh Injil Matius pasal 23 ayat ke 32 Kiamat Mengenai kiamat Ya Berapa? Injil Matius 23 ayat ke 32 23 ayat ke 32 Betul Jadi penuhilah juga tataran nenek moyangmu itu Bukan sih bukan itu 23 atau 24 ya Ayat 24 pasal 32 Tunggu 32 Tariklah pelajaran dari perumpamaan tentang pohon arah Apabila ranting-rantingnya melembut Dan mulai bertunas kamu tahu bahwa musim panas sudah dekat Itu Markus 13 ayat 32 Tunggu Markus 13 ya Ya Markus 13 ayat Ya Sebentar ya Jangan nanti Penggemarmu bilang Laptop Laptop loh Kita harus bawa laptop itu Untuk online pertama Yang kedua Untuk baca kita Biar jangan salah satu jam Bang Rudi Bacakan saja Waktu kita tidak banyak Bacakan saja Santai Ya Markus 13 ayat 32 32 ya Aku bacakan ya Ya Tetapi tentang hari atau as Saat itu tidak seorang pun tahu Malaikat-malaikat surga Tidak tahu Tidak tahu hanya Bapak saja Terus Menurut Bang Rudi Disini Yesus sedang berbohong Atau dia tidak maha tahu Loh Loh Nah Ini yang saya bilang ya Sekarang kamu harus tahu kontek ketua Yesus Nah Ntar dulu Ntar dulu Ini pertanyaan Bang Rudi jawab aja Ya Tidak bisa Disini Disini Kamu SHMH Tidak bisa kita menjawab seperti itu Siapa mendalil dan harus menguraikan Oke Bentar dulu Ya Menurut Menurut Majmur Daun Pasal 139 Tuhan saya menguraikan dalil ini Ya Ya Majmur Daun Tuhan itu maha mengetahui Ya Kemudian saya bertanya tadi tentang Sifat yang harus dimiliki oleh Rasul Adalah Dia Benar Tidak mungkin dia berbohong Nah pada saat Saya Melampirkan Bang Rudi untuk membaca Markus Pasal 13 ayat 32 Kalau kita korelasikan dengan Perumpamaan Dengan silogisme yang telah saya sampaikan Pada saat itu Yesua Hamasyah Sedang tidak tahu Atau dia sedang berbohong Nah Sekarang saya tanya dirimu Nah Itu kan Ini Saya yang bertanya Malah bertanya kepada saya Oke Dirimu bertanya Sebentar Sebentar Dirimu bertanya Maka saya harus mendalilkan pernyataan saya Kan sudah saya katakan maha tahu Iya Maka saya harus mendalilkan dong Tuhan itu maha tahu Tidak bisa jawabannya Tidak bisa jawabannya Ya atau tidak Itu tidak bisa Tidak bisa pertanyaannya Begini jawabannya Ya atau tidak Kalau Ya atau tidak Itu ujian SD Benar atau salah Kita sedang Kita sedang mengungkapkan sebuah teori Sebuah pemikiran Maka kita harus bisa menguraikan pemikiran itu Sekarang saya katakan bahwa Ya Yesus maha tahu Sebentar Iya Nah kamu katakan Disitu Yesus mengatakan tidak tahu hari kiamat Saya tidak akan bertanya sama kamu Tetapi saya katakan Jikalau itu yang kamu bilang dasar untuk mengetahui Maka tidak ada satu pun Tuhan di dunia ini Karena tidak satu Tuhan pun berani menetapkan Tanggal bulan dan tahun berapa kiamat Bahkan saya lebih hebat dari Tuhan-Tuhan yang ada di dunia ini Saya katakan kiamat tanggal hari Kamis tanggal 2 bulan 4 Maaf Pak Siapa Tuhan yang bisa melebih saya Kalau memang itu takaranmu ya Ada nggak Tuhan yang berani mengatakan hari Kamis tanggal 2 bulan 4 Carikan saya siapa Bang Rudy salah memahami berarti pertanyaan saya Kayaknya pertanyaan saya kurang jelas Ingat ya Tuhan itu menurut Masjur Pasal 139 ayat 4 maha tahu Tadi saya sudah membuat silogisme Bahwasanya seorang Nabi itu tidak mungkin berbohong Apalagi 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 Buktikan tidak bisa pilihannya Ya tidak Bukan gitu Bang Rudy tadi Sebentar Kamu kan sudah mengarang tesis Tesis itu harus ada antitesis Ketika kamu buat tesis kamu harus menjelaskan Kenapa kamu mengatakan demikian Sekarang saya katakan Bahwa saya paham Yesus itu sebuah maha tahu dan dia adalah Tuhan Terus kamu bilang Takarannya adalah tidak mengetahui hari akhir itu Siapa yang bisa Seksatannya Ketika suci mana disebutkan hari itu Hari kiri itu kapan Bukan masalah kapan Waktunya terjadi Di sini konteksnya Sekarang dulu Tentang hari itu Kamu bicara konteks Sekarang hari Sekarang dulu Bang Rudy Tentang hari Kan ayatnya jelas Bang Rudy Tentang hari itu Tidak ada seorang pun yang tahu Ya malaikat-malaikat di sorga Anak Hanya Bapak Saja yang tahu Apakah ketika Nabi Isa alaih salam mengatakan hal ini Apakah serta-merta Allah subhanahu wa ta'ala Menyatakan bahwa kiamat itu terjadi Pada tahun ini Tanggal sekian Bulan sekian Kan tidak Yang harus Artinya Artinya Kalau kamu menguji dari sudut itu Tidak satu Tuhan pun Yang berani bicara di kitab suci kapan hari kiamat Maka Yesus bicara itu adalah logis Bahwa dia tidak mengetahui hari itu Hanya Bapak yang tahu Itu yang pertama Yang kedua Konteks sebentar Konteksnya Yesus adalah di dunia Artinya bukan Tuhan Bukan Tuhan Sekarang saya tanya kamu Tunggu saya tanya kamu Apakah Tuhan mu ta'ala kapan hari kiamat? Tahu dong Hah? Bahkan Bahkan ya Coba lewati saya Bisa Tuhan mu lewati saya Hari Selasa tanggal 2 bulan 4 Masa hanya terjadi Atau tidak hari tersebut Kan tidak Pasti hoax itu Ya pasti hoax kan Kok hoax? Kan kita belum berjalan nih? Pilihannya itu dua Bang Rudy Kan tadi sudah kita sepakati Kalau Tuhan mu tahu sebutkanlah kapan Ayo aku mau lihat Kapan hari kiamat? Konteksnya itu tadi Sudah jelas Tadi pakai silobisme Pakai lu Ya Ntar Kapan hari kiamat? Aku harus minta dari kau Bahwa Tuhan mu mengetahui hari kiamat Baru aku akui Ya itu tidak Tuhan Kapan hari kiamat? Ayo Sebetulnya Nabi Muhammad Kamu buat sebuah perbandingan Ketika kamu buat sebuah perbandingan Kamu adalah sudah mendalilkan Maka dalilmu itu harus kau buktikan Dari sudut kau juga Ayo silahkan Bang Rudy Ya Bang Rudy Bang Rudy Halo Bang Rudy Ya Ya ingat ya Nabi Muhammad AS Telah dikasih tahu Harinya itu Kapan? Jumat tidak akan pernah terjadi Kecuali pada hari Jumat Kenapa? Karena pada saat itu Adam Nah Gini loh ya Saya Saya korelasikan dengan Lebih emang saya Saya tanggal 2 bulan 4 hari Selasa Saya korelasikan dengan Injil Saya 3 Bang Rudy Bang Rudy Saya tahu hari Saya tahu tanggal Saya tahu bulan Ayo Terjadi seperti itu Itu kan hanya Hanya terkannya Apakah sudah terjadi hari Jumat? Kan belum Gimana sih? Coba kita baca ulang Injil Markus 13 ayat 32 Disitu bukan mengatakan tentang terjadinya Akan tetapi tentang hari itu Hari itu Ya kan hari itu Tanggal itu Ingat Bedakan Sebentar Hari itu artinya menuju sebuah hari Tanggal bulan dan tahun Ingat Nah Yesus Eh sebentar Yesus pun sudah mendalilkan Bahwa Hari itu ciri-cirinya sama seperti Nabi Jaman Nuh dan jaman Dod Nah Apa lagi? Bahwa dimana orang Tidak akan percaya bahwa hari itu akan datang Orang melakukan pekerjaan seperti biasa Tapi hari itu datang Nah ini Nah yang pertama yang kedua sebentar 1917 Pada hal saya tidak menjawab Sebentar 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 pasti Yesus menjawab klaim itu Bang Rudy karena klaim itu di luar topik ingat di dalam Injil Markus 13 ayat 32 itu jelas loh ayatnya secara harfiah mengatakan bahwa Yesus itu tidak tahu bukan berarti harus menyebutkan tentang kapan terjadinya andai saja disana mengatakan, iya aku tahu tapi aku tidak akan memberitahu kepadamu saat ini baru kamu tahu gak definisi tahu? tadi kan saya sudah Bang Rudy kamu tahu gak definisi tahu? Bang Rudy tadi kan saya sudah mengambil sebuah perumpamaan kamu tahu gak definisi tahu? tunggu dulu, tunggu dulu, kamu jangan bergerak kamu tahu gak arti definisi mengetahui misalnya saya ditanya kamu tahu kari kiamat? tahu hanya bilang gitu berarti aku Tuhan dong kau bilang kan itu misinya masalahnya masalahnya disitu Yesus mengatakan tidak tahu sedangkan sedangkan Pajmur 139 ayat keempat jelas disitu dikatakan iya betul betul dengar lu sebelum apa kamu lucu sekali SHMH sebentar kamu lucu sekali kenapa saya bilang lucu? kamu bilang asal ada kata dibilang Yesus iya saya tahu tapi saya gak mau ngasih taunya langsung bisa berarti aku sama dengan Tuhan dong kamu tahu kapan ada kiamat? ayah aku tahu tapi aku gak mau ngasih taunya disini harusnya disini harusnya bang 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 Rodi disini bang Rodi harusnya disini bang Rodi harusnya berpikir dong oh iya ya dia bukan Tuhan berarti kenapa? dia tidak maha mengetahui karena kalau misalnya tidak maha mengetahui lawannya itu adalah berbohong kan sudah saya bilang tidak satu pun Tuhan di dunia ini yang bisa melebihi saya kalau itu takaranmu ya ingat ya kalau itu takaranmu jangan kau kembang-kembangkan ke yang lainnya kalau itu takaranmu bahwa harus mengetahui kapan saya bilang tidak satu pun Tuhan-Tuhan di dunia yang memberi tahu kapan ada kiamat artinya tidak ada Tuhan dong kalau hanya membilang tahu ya saya tahu saya pun bisa ya saya tahu kapan ada kiamat tapi saya gak mau memberitahukannya coba perhatikan ya coba perhatikan di sini tersebut tentang hari itu iya hari kiamat tentang hari kiamat yang tahu hanya yang tahu hanya Bapak di sorga Bapak betul jadi menurutku yang tahu siapa ya Allah SWT tapi Yesus kan tidak mengahami maha mengetahui sebentar Bapak yang di sorga pun tidak pernah menyebutkan tanggal bulan dan tahun bahkan hari tapi Yesus mengatakan bahwa tapi Yesus mengatakan bahwa yang di sorga yang maha mengetahui sedangkan Yesus tidak mengetahui ini artinya apa ini artinya Yesus bukanlah Tuhan di dalam perspektif takaranmu tahu itu gimana sebentar mengetahui itu takaranmu apa Tuhan mana yang mengetahui saya tanya dulu kau Tuhan mana sebutkanlah saya gak tadi kan dari tadi saya kan tidak bilang agama ya saya bilang saya lebih hebat dari Tuhan-Tuhan saya tidak bilang agama oke Tuhan mana yang mengetahui sebutkan sama saya detik di mana kau bisa menyebutkan saya murtad dari saya tinggalkan Yesus itu ya bukan siapa Tuhan mana harusnya disini Bang Rudy berpikir logis dong saya sudah berpikir logis situ yang tidak bisa berpikir logis arti mengetahui saja kamu gak tahu masa bilang kalau ya minimal Yesus mengatakan ya saya tahu tapi saya gak mau mengasih nanti saya kasih tahu ya saya juga sama dengan Yesus dong tanya-tanya sama saya kapan hari kiamat aku tahu tapi gak mau aku kasih tahu dong berarti di antara dua pilihan itu tadi ya apakah Yesus berbohong atau Yesus tidak mahatau dalam hal ini Yesus jujur Yesus jujur mengakui dia tidak tahu karena Yesus adalah di dunia Yesus jujur karena Yesus tahu dia di dunia berarti dia bukan Tuhan Bang Rudy jadi bukan berbohong yang kedua takaran tahumu tidak ada batasan kalau hanya kamu bilang penting dibilangnya ya aku tahu tetapi gak mau aku kasih tahu lah apa bedanya kau dengan Yesus apa bedanya aku dengan Yesus berarti semua jadi Yesus semua jadi Tuhan makanya batasanmu tolong dibuat yang jelas saya bukan sombong mengatakan itu saya tidak sebut agama ya saya bilang saya lebih hebat dari Tuhan-Tuhan yang ada Tuhan-Tuhan loh bukan Tuhan-Tuhan ya Tuhan-Tuhan yang ada di dunia ini karena tidak satu pun Tuhan-Tuhan menuliskan tanggal bulan dan tahun kapan hari kiamat tidak ada itu kan saya bisa bilang hari selasa tanggal 2 bulan 4 atau hari kamis tanggal 2 bulan 4 silahkan kalau ada yang bisa melebihi ini saya murtad itu itu apologetik Bang Rudy aja bukan apologetik kamu kan buat sebuah teori mendalilkan sesuatu tetapi kamu tidak bisa membuktikan dalilmu tadi kan saya sudah mengambilkan sebuah dasar bagaimana di dalam di dalam majmur dalam majmur 139 kamu bilang dasarnya harus dibilang ya saya tahu kalau tahu aja kan tapi kapan-kapan itu ya nanti saya beritahu artinya enggak tahu artinya coba di dalam majmur 139 ya tempat ketika ketika aku baca tadi belum aku bicara engkau sudah mengetahui belum kau bicara telah mengetahui tapi Daud tidak mengatakan apa isi hati yang ada di dalam artinya sama halnya sama halnya dengan Injil Maret 13 ayat 32 mengenai kiamat mengenai kiamat takaran mengetahui tidak tidak tepat oke dalam hal ini dalam hal ini baru di dirimu menjalilkan harus bisa membuktikan pembuktian dirimu berat bahkan kamu definisi mengetahui pun tidak tahu sudah kamu bilang kalau mengetahui itu misalnya tahu tapi boleh dikatakannya cuma saya tidak kasih tahu berarti sudah gugur aku juga bisa bilang tahu tapi tidak aku kasih tahu nanti kasih tahu misalnya bisa menentukan tanggal bulan tahun siapa melebihi saya saya bilang hari Selasa tanggal 2 bulan 4 siapa yang bisa kamu bilang belum terbukti siapa yang terbukti memangnya kamu bilang hari Sabtu hari Kamis hari Jumat hari Senin tidak ada bukti ya sama-sama kalau masalah keimanan itu bukan masalah bukti akan tetapi tidak ada satu narasi pun tidak ada satu narasi pun dari Yesus bahwa dia mengetahui karena tadi sudah saya sudah saya stimulus Bang Rudy untuk berpikir lebih logis lagi bagaimana kalau Tuhan itu mahat tahu dan Tuhan tidak ini bagian saya bertanya ini bagian saya bertanya sekarang saya jelaskan saya jelaskan adalah satu kekeluruan kalau kamu bilang narasinya kan Yesus tidak tahu oke sekarang andai kata ini Tuhan berkata saya tahu ya kan lalu kamu tanya kapan Tuhan ya saya tahu penting tahu apa bedanya kau dengan Tuhan aku tanya sama kau Nandar tahu kau hari Kiamat ya saya tahu kapan ya penting saya tahu nanti saya kasih tahu lebih rancur lagi dirimu Yesus itu jujur dia adalah Tuhan ketika dia di dunia adalah dalam bentuk daging maka daging berkata aku tidak tahu Bapak yang tahu nah oke ya berarti dalam hal ini Bang Rudi tidak mampu ya membuktikan kemahatauan Justru saya mampu membuktikan kamu yang tidak memampu dari depan isi aja kamu sudah salah eh jadi saya ke Bang Rudi sudah mengambil sebuah perumpamaan ya menstimulus Bang Rudi agar berpikir bagaimana saya mengutip Majmur 139 ayat 4 saya korelasikan Markus 13 ayat 32 lagi pula Bang Rudi kalau kita Bang Rudi kita ini orang berpendidikan pernah mengalami tingkat akademisi sama apa yang kamu dalilkan sekarang buka dulu apa artinya mengetahui sesuai KBPI oke udah ya berarti sudah ya Bang Rudi dah jangan tarik kesimpulan biarkan orang seperti gila ya oke 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 kita tanya selesai belum belum selesai belum katanya oke sudah belum selesai maksudnya saya ya saya akan mengambil silogisme yang kedua ya bentar ya bentar lagi ya masih keras halo Bang Bang Rudi ingat ya Bang Rudi tidak ada satu pun dalil di dalam ya apa namanya di dalam dalam Alkitab terutama perjanjian baru bahwa Yesus itu Tuhan tidak ada apa tidak ada dari apa tidak ada satu dasar dari Yesus dari mulut Yesus yang mengatakan bahwa dia itu Tuhan tidak ada Yohanes 13 ayat 13 kurios kurios itu tidak bermakna Tuhan begini loh bahkan ketika Henok menubatkan tentang Nabi Muhammad yang telah saya bahas tempoh hari itu menyebut menyebut Nabi Muhammad dengan kata-kata kurios membawa 10 ribu orang kurios tunggu dulu Henok kamu bilang menubuatkan tak pernah Henok menubuatkan Henok itu siapa saya kan pernah mengatakan ya kemarin pembahasan yang minggu lalu tentang nubuatan Henok di dalam Henok kan sudah kita buktikan hanya ada satu nubuatan di dalam Al-Quran ya ini harus disuruh menuju kepada Injil Nabi Isa di luar itu tidak bisa oke bang Rudy mengambil dalil bahwasannya ketuhan Yesus itu adalah Injil Yohannes pasal 13 ayat 13 engkau menyiapkan guru dan Tuhan tepat sekali demikianlah aku akulah guru dan Tuhan itu tuh kurios nah oke Yohannes 10 ayat 30 tunggu lho saya kasih dulu kamu ayat Yohannes 10 ayat 30 tunggu Yohannes 10 ayat 30 aku dan Bapak adalah satu aku udah hafal ayatnya apa ya terus karena kapan di ayat ayat lain pun ada yang ada yang mengatakan kamu mereka aku adalah satu jadi begini lho ya Nabi Isa alaihissalam Yohannes 10 ayat 30 sebentar Yohannes 10 ayat 30 Bapak dan aku adalah satu kan iya ya pun ada yang mengatakan mereka dan aku adalah satu gitu kan satu disini itu bukan satu itu kan ada yang mengatakan itu kan ada yang mengatakan artinya kamu mendengar pendapat orang pendapat orang ada yang pro dan kontra saat kau membuatkan ini kau mendengar pernyataan orang yang kontra kalau Yohannes 10 ayat 30 itu merujuk kepada Yohannes 1 ayat 1 firman bersama-sama dengan Allah maka firman adalah Allah aku dan Bapak adalah satu Rudy yang dihadapanmu yang digital itu dengan Rudy yang ini adalah satu apa yang salah paham sekarang saya tanya Rudy Rudy yang dihadapanmu itu sebentar Rudy yang dihadapanmu itu dengan aku satu enggak coba baca coba baca Yohannes 17 ayat 22 itu bukan kata mereka saya tidak mau membaca itu karena kita Yohannes 10 ayat 30 dulu konteksnya jangan lari ke sana dulu sekarang dan Yohannes 1 ayat 1 saya tanya dulu kamu Rudy yang dihadapanmu apakah sama dengan Rudy yang ini apakah kami adalah satu sekarang dengar ya Rudy yang dihadapanmu berbicara begini aku dan si Rudy Rudy yang asli adalah satu kamu terima enggak halo coba begini Pak Bang Rudy coba Yohannes 17 ayat ke 22 tunggu dulu sudah aku dan Bapak adalah satu 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 ini secara harfiah memang jasa dan badannya satu atau tidak untuk mengidentifikasi itu dan badannya jasa sekarang saya tanya Rudy yang dihadapanmu itu menyatu enggak Rudy dengan yang ini satu enggak itu ilustrasi yang keliru itu kok keliru tentang lah kalau keliru bilang satu enggak yang dihadapanmu itu Rudy digitalku sama enggak dengan Rudy yang ini satu enggak bahwa Rudy dan saya adalah satu bahwa Rudy dan eh saya dan aku dan Rudy adalah satu kata yang di depanmu itu lihat ya sama enggak itu coba sekarang baca oke aku paham aku terima coba baca Injil Yohannes saya terima satu oke sebentar dulu Injil Yohannes 17 ayat 22 untuk menjawab perumpamaan yang disampaikan Bang Rudy adalah Injil Yohannes 17 ayat ke 22 sebentar Yohannes 17 ayat 22 22 sebentar bacakan ya dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu jadi yang satu dengan Tuhan itu bukan hanya Yesus akan tetapi para murid juga satu dengan Bapak sekarang aku jelaskan sama kau ya inilah aku bilang sering sama kalian kekeliruan dalam berpikir konsep satu yang ditawarkan Yesus dalam Yohannes 22 ayat 17 ayat 22 berbeda dengan konsep Yohannes 10 ayat 30 gak sama apa sekarang gak sama tunggu bedanya apa aku baca mulai dari sebentar kau kan aku menjawab sekarang aku baca dari ayat 20 dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa kata Yesus kan tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka orang bukan untuk orang ini orang-orang percaya mereka ayat 21 supaya mereka menjadi satu sama seperti engkau ya Bapak di dalam aku dan aku di dalam engkau kesatuannya adalah Bapak di dalam aku akulah kayak aku dengan sekarang yang di layarku ya agar mereka juga di dalam kita artinya sebentar di dalam kita jadi di dalam dua sebentar yakni di dalam firman dan di dalam Bapak juga di dalam roh ingat ya kata kita disana bukan tunggal tapi jamak kenapa saya bilang disitu ada firman roh dan Bapak karena Yohanes 1 mengatakan firman bersama-sama dengan Allah maka firman adalah Allah ya baru ayat lain mengatakan bahwa Allah adalah roh nah maka tidak boleh dipisah sikutnya kita katanya kulanjutkan dulu kenapa kita karena Allah adalah roh maka roh adalah Allah sebentar ayat 21 di dalam aku dan aku di dalam engkau agar mereka juga di dalam kita supaya dunia percaya bahwa engkau yang telah mengutus aku contoh yang dihadapanmu aku yang mengutus itu paham ya dan aku telah memberitakan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepada aku diberitakan Yesus semua firman Tuhan kepada mereka supaya mereka menjadi satu sama seperti kita dalam kita adalah satu ya kan maksudnya adalah ketika Yesus memberitakan kepada murid-muridnya supaya murid-muridnya menjadi satu tidak terpecah-pecah dan tidak terpecebelah oke dua tiga aku di dalam mereka firman Tuhan di dalam mereka dan engkau di dalam aku kata Yesus kan aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku bahwa Tuhan ini yang di depan kau itu kan aku di dalamnya kan nah supaya mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku aku mengutus itu dan bahwa engkau mengasih mereka sama seperti engkau mengasih aku sudah jelas kok coba ya sebenarnya Yohana 10 ayat 30 itu bukan kesatuan secara harfiah mereka padanya satu ini terbukti di dalam Injil Matius 27 ayat 46 sebentar yang 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 membilang luh halo ya sebentar bukan justru sebentar kamu mengatakan Eloi Eloi laba sama tani Eli 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 lama sahabat tani justru itu semakin mempertegas bahwa Yohanes satu ayat satu itu benar adanya bukan ada kebersamaan ada perpisahan bukan seperti itu contoh pada mulanya adalah firman firman bersama-sama dengan Allah maka firman adalah Allah bersama-sama maka Eloi Eli lama sahabat tani ada perpisahan contoh sekarang saya bersama bersama dengan digital saya kan saya bilang Eloi lama sahabat tani halo ya ya nah sekarang saya hilangkan gambar saya artinya kami tidak bersama lagi ada kekeliruan disini coba ya di dalam Bang Rudy samkan perkataan saya halo ya tidak ada ya tidak ada satupun di dalam perjanjian baru tidak ada satupun murid tidak ada satupun manusia yang menyebut Yesus itu Theos ya Injil Yohanes pasal 13 ayat ke 13 disitu mengatakan kurios kurios dalam bahasa Arab Sayin ya kalau bahasa Yunani Tuhan tadi sudah sudah saya katakan sudah Yohanes 10 Yohanes 10 ayat 30 silahkan kamu utaati bahasa aslinya Yohanes 10 ayat 30 silahkan saya tunggu ya Yohanes 10 ayat 30 itu bukan bukan bersatu dalam hal hakiki ya secara harfiah bersatu tidak itu hanya satu sebenarnya itu kan menurut asumsimu karena kamu tidak bisa menjelaskannya secara tegas sementara saya bisa menjelaskan secara tegas saya buat ini yang di depan kamu itu dengan saya yang asli adalah satu tidak terpisah selesai sekarang Yohanes pasal 20 ayat ke-17 20 ayat ke-17 ya Yohanes 20 ayat ke-17 sebentar ya nah kata Yesus kepadanya janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada bapakku tetapi pergilah kepada saudara-saudaraku dan katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada bapakku dan bapakmu kepada Allahku dan Allahmu terus apa yang mau tanyakan akan pergi kepada Allahku dan Allahmu ya bapakku terus mau tanyakan apa bapakku dan bapakmu ya Allah dan Allahmu ya ketika coba bisa cek ya di dalam perjanjian baru ketika seseorang itu mengatakan Allahku Allahmu disitu itu kata apa yang apa yang di dalam Yohanes 17 ayat 17 itu Yesus mengatakan apa sukai teos egokai ketika dia mengatakan Tuhan ya sembahan maka dia mengatakannya teos bukan kurios oleh karenanya boleh saya mengatakan oke bang Rudi kalau ada satu murid satu manusia di dalam perjanjian baru yang menyebut Yesus adalah teos saya dibaptis kenapa karena saya saya paham tunggu dulu saya sudah mengkonsek saya ini mau dijawab saya ini mau dijawab masa dirimu aja yang nyerocos memang aku Edi tidak butar kalau Edi tidak butar bisa kau perlakuan seperti itu 30 menit kalian berdebat Edi hanya bicara 5 menit kalau saya tidak bisa saya menjawab nah sekarang saya bilang sama dirimu saya jawab saya jawab dulu ya sekarang saya buat perumpamaan sama kamu untuk Johannes 20 eh 20 17 kata Yesus kepada mereka janganlah engkau memegang aku sebab aku belum pergi kepada nandar jangan kau pegang aku sebab aku belum pergi kepada si Rudi paham ya tetapi pergilah kepada saudara-saudaramu nandar katakanlah kepada mereka bahwa sekarang aku akan pergi kepada si Rudi ya dan si Rudi dan si Rudimu juga kepada si Rudi dan si Rudimu juga oke ya sekarang saya buat dia pergi tunggu nah sudah pergi dia kan ada gak di depanmu si Rudi kan tak ada Bang Rudi terlalu memaksakan kok memaksakan inilah yang yang diberikan Tuhan tunggu-tunggu dulu itulah yang diberikan Tuhan pengetahuan kepada orang Jahudi untuk menerjemahkan semua firman Tuhan ini ingat sebentar ini bukan kebetulan ketika pertama kali Tuhan dulu berbicara kepada dunia wujudnya tidak nampak hanya didengar suara maka orang-orang menemukan telepon sudah sehingga orang yang jarak jauh tidak perlu bertemu tapi bisa mendengar suara setelah itu Tuhan menunjukkan citranya dan suaranya di dalam Yesus dan rohnya itu maka orang-orang sekarang pun menciptakan kita video call dimana video call ini ada citra saya ada suara saya dan ada roh saya oke tunggu karena sudah waktu 30 menit lebih kita sudah sampai disini belum belum selesai jangan jangan ini sudah berapa jam ini kalau kita terlalu banyak nanti apa ya biarkanlah dia menjadi wisteri jangan ambil ambil keputusan oke oke harus selesai berarti nanti ada sesi kedua berarti ya silahkan silahkan belajar lagi yang banyak ya oke sekarang ini mau di upload dimana terserah upload berdua aja silahkan tempatmu silahkan tempatku bisa download aja sekarang di Bang Rudy aja saya tunggu di Bang Rudy aja ya jangan di dirimu juga bisa stop aja ya di Bang Rudy aja oke hentikan Bang selesai